Untuk pertama, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Herlan untuk menyampaikan update penanganan kasus ini, Pak. Silakan, Pak Herlan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Kansong. Baik, rekan-rekan media yang saya hormati. Mohon izin, Pak Kepala. Nah, kami ingin menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Telkom dalam merekabere gangguan oleh ransomware yang terjadi di PDNS 2 Surabaya. Jadi, teman-teman, ini menyambung press release yang lalu. Jadi, sebetulnya kita punya ekosistem itu ada PDNS 1 yang di Telkom, kemudian ada PDNS 2 yang di Surabaya, dan ada cold storage di Batang, gitu ya. Jadi, yang diserang oleh ransomware adalah yang PDNS 2. Jadi, PDNS 1 dan 2 ini kira-kira load tenannya separuh-separuh, gitu ya. Jadi, kita masih punya ekosistem tenan separuh di PDNS 1 yang sekarang masih aktif dan mulai kita hardening lagi untuk security-nya. Kemudian, yang kedua, rekan-rekan, kita sejak kejadian sampai dengan hari ini, kita diasistensi oleh PSSN dan kerjasama dengan semua yang terkait, gitu ya. Tentu dengan Kominfo, kemudian dengan Paratena, dengan Bareskrim. Kita berupaya keras untuk melakukan recovery dengan resource yang kita miliki. Yang jelas, data yang sudah kena ransom ini sudah nggak bisa kita recovery, gitu ya. Jadi, kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki. Yang nomor satu, kita mengidentifikasi ada tenan-tenan yang masih memiliki backup, ya. Di lokasi Surabaya maupun yang ada di lokasi Batam. Jadi, kira-kira jumlah yang 44 tenan. Jadi, ini kita masukkan sebagai recovery stage 1, gitu ya. Jadi, kita kontak, kemudian kita klarifikasi dengan para tenan dan mulai kita upayakan untuk bisa kita aktifkan layanannya. Tentu melalui medium temporer, ya. Jadi, kita punya dua medium temporer di PDNS 1 dan satu media lain yang kita siapkan untuk mengaktifkan temporer ini. Kemudian, kita juga sudah mengkontak seluruh tenan yang terdampak di PDNS 2. Jadi, kita kontak satu persatu, kerjasama dengan tim Kominfo untuk memastikan apakah tenan ini memiliki backup di lokal atau tidak, gitu ya. Termasuk situasi layanannya. Dan ini kita sudah lakukan semua. Nah, hasilnya ada beberapa tenan memiliki backup, ada beberapa tidak, ada beberapa layan tidak aktif, dan ada beberapa yang belum bisa diverifikasi, ya. Terus jumlah itu. Nah, nanti stage kedua, rekan-rekan, kalau memang ini nggak ada backup, kita akan merebit ulang, ya. Kita siapkan environment yang baru sebagai pengganti PDNS 2 yang sudah kita kunci. Kita setup ulang, kita hardening, kita, apa namanya, implementasikan semua aspek security. Banyak yang dapat asisten dari PSSN, ya. Melalui prosedur yang membuat ini lebih aman, baru nanti kita akan reboot di environment yang baru. Jadi, secara umum, demikian rekan-rekan yang sedang kita lakukan. Untuk selanjutnya, barangkali akan ditambahkan atau dilengkapi oleh Bapak Kepala PSSN. Terima kasih, Pak Heran. Untuk selanjutnya, kami persilahkan, Pak Kepala PSSN, Pak Insasi Buran, untuk menyampaikan update, ya, perkembangan penanganan daun ataupun serangan cyber di PDNS 2 dari sisi security-nya. Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak Usman. Rekan-rekan media yang saya hormati, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Telkom dalam hal ini, apa langkah-langkah yang dilakukan bersama-sama dengan Kim Imput. Tentu kami dari sisi BSSN melihat proses dan bagaimana dari sisi keamanannya. Tentu, dengan kejadian ini sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan manajemen bagaimana kita mengatasi sesuatu insiden ataupun masalah. Ada beberapa langkah yang sudah dilakukan. Kita sudah melakukan identifikasi dan analisis ruang sistem lingkup yang terdampak. Seperti yang dijelaskan tadi, yang terdampak ini adalah yang di Surabaya. PDNS 2 dan Batam sebagai call side backup dan yang di Serpong PDNS 1 hasil ya, hasil pengecekan kita sampai saat ini aman. Kemudian kita sudah melakukan tentunya isolasi ya. Tadinya itu terhubung yang tiga seperti yang disampaikan tadi. kita yakinkan bahwa dalam hal ini Telkom SIGMA sudah melakukan langkah-langkah sesuai prosedur kalau ada masalah di data center tersebut. Sudah diputus antara Surabaya dengan Serpong Jakarta dan juga demikian juga yang di Batam. Jadi memang kita melihat itu supaya jangan sampai maluarnya ini atau ransomware ini menular ke tempat atau ke sistem yang lain. Kemudian kami melakukan pengumpulan dan preservasi bukti dari sistem elektronik yang terdampak. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa terekripsi data. Tapi syukur masih ada upaya dari tim yang tim forensik untuk bisa mendapatkan yang menjadi bahan nanti untuk di TDIT untuk bisa menungkap kira-kira gambarannya bagaimana proses terjadinya serangan ini. Kemudian tentu dari situ nanti kita lakukan terus adalah investigasi ini akan kerjasama tentunya dengan Polri untuk bisa memastikan bagaimana prosesnya dan nanti akan bisa kita lihat hasil forensik ini dengan teman-teman dari Kepolisian Republik Indonesia untuk bisa ditindaklanjuti. Kemudian langkah berikutnya yang dilakukan BSSN adalah melakukan penguatan sistem kepada terhadap data maupun katakanlah PDNS 1 yang ada di Serpong dan di Batam itu kita memperkuat. Ini kan ada kejadian tentu BSSN sebagai katakanlah mengantisipasi jangan sampai terjadi di Surabaya tiba-tiba terjadi lagi di di tempat lain seperti di misalnya di Serpong ini sudah kita lakukan penguatan dan tim dari BSSN kita on-site di sana untuk menyakinkan bahwa di tempat Batam maupun di Serpong itu tidak terjadi ini salah satu upaya kita tentu proses pemulihan data sedang dilakukan oleh Kemimpo dan Telkom yang sudah disampaikan oleh beliau kira-kira demikian Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan perkembangannya dan tentunya sekali lagi saya juga mengikuti di media ya banyak pakar-pakar yang sudah menyampaikan saya rasa itu sangat membantu juga sekaligus meliterasi masyarakat memang kaitannya dengan ruang siber ini kan adaptasi manusia terhadap ruang siber ini terus utama di Indonesia ini kan hitungannya baru puluhan tahun ya adaptasi terhadap dunia nyata darat dan udara ini kita sudah ribuan tahun sedang nenek moyang kita jadi memang literasi perlu kita berkuat dari semua sisi dari semua siapa saja yang bisa dan sekali lagi kita berterima kasih kepada pakar-pakar saya mengikuti di TV mereka sudah banyak sekali memberikan pemahaman tentang apa ini serangan ransomware demikian Bapak Ibu terima kasih kembalikan ke Pak Terima kasih Pak Hidza kalau boleh saya menambahkan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Herlan bahwa kita mengutamakan pemulihan tenan-tenan atau KL yang memiliki backup data jumlahnya 44 kemudian yang kedua kita prioritaskan juga pemulihan pelayanan publik ya pelayanan publik dan hari ini ya hari ini sudah ada 5 5 tenan yang pulih yang pertama adalah imigrasi kementerian hukum dan HAM kemudian LKPP itu layanan sikap kemudian kementerian koordinator Marves layanan perizinan event kota kediri ASN digital dan kemenak menak si halal kita berharap setiap hari bertambah tenan-tenan ataupun KL yang pulih ya sehingga kita berharap ya akhir bulan ini ya paling tidak 18-an begitu bisa bisa recovery ya kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan kawan-kawan sekalian tentu kami Kominfo Telkom kemudian BSSM dan instansi terkait terus berupaya melakukan pemulihan secara baik ya secara cepat ya agar pelayanan publik dan juga akses publik kepada KL tidak terganggu terlalu lama saya akhiri ya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ya dua dua ya dua aja ya itu benar banget terima kasih saya saya ilmi dari jawabos saya ilmi dari jawabos pak tanyanya ada dua untuk transparansi ke publik ini pak tadi sudah ada lima layanan publik yang sudah kembali normal yang saya tanyakan apa yang belum normal gitu pak biar masyarakat bisa antisipasi gitu pak tadi kan ada 44 ternyata tenan yang di PDS PDNS2 jadi yang masih apalagi tenan yang belum punya backup itu apa saja itu yang pertama terus yang kedua apakah ada indikasi human error pak sehingga ransomware ini masuk ke sistem PDNS2 terima kasih ya pak Herland barangkali bisa menjawab baik terima kasih pertanyaannya ada teman dari jawabos ya yang nomor satu kita sedang menstratifikasi tadi disebutkan Pak Osman ada lima yang aktif ya sebagian memang mereka punya backup sendiri di brand misis mereka seperti imigrasi masih punya backup di lokasi dan yang 4 sesama lagi kemudian apa-apa yang belum aktif gitu ya dari 44 yang jelas sedang kita stratifikasi tapi pesan dari Bapak Menteri bahwa dahulukan layanan-layanan publik itu nanti yang menjadi priori itu untuk diaktifkan gitu ya kemudian pertanyaan yang kedua bisa dilamaskan apakah ada human error gitu Pak nah nah ini masih merupakan bagian dari audit forensik yang dilakukan BSSN nanti pada saatnya pasti bisa kita temukan tapi yang jelas sudah pasti ini ransomware ya ransomware yang memang dari tahun ke tahun attacknya semakin meningkat demikian terima kasih mas jadi tidak bisa menjelaskan ini Pak layanan apa pajak atau keuangan atau apa yang masih belum ya tadi angkanya lah kita sebutkan ya jadi ada dari kementerian dan lembaga di pusat kemudian ada pemerintah daerah provinsi kota kabupaten tadi yang ini nomor 2 ya oke silahkan selamat sorry Pak saya dari detik mau nanya Pak karena sempat di siaran persenya bilang kalau Windows Defender sempat tidak aktif ya Pak kan Windows Defender itu umumnya digunakan untuk personal ya Pak apakah memang cukup untuk mengamankan sekelas server yang amat penting itu untuk menggunakan Windows Defender apa apakah ada penggunaan sistem yang lain untuk amanannya kemudian yang kedua dengan menggunakan Windows Defender itu kan artinya pusat data nasional memakai Windows ya Pak banyak orang yang menilai bahwa Windows itu tidak aman untuk sebuah server itu lebih selamat menikmati